Oke teman-teman disini saya dapat kiriman lagi dari PT Sini Electric ya Terima kasih buat PT Sini Electric yang selalu mensupport channel teknik listrik Nah mungkin teman-teman ada yang tahu fungsinya alat ini buat apa Nah jadi teman-teman alat ini yaitu namanya water level control teman-teman Yang dimana fungsinya yaitu untuk mengatur level air Biasanya pemasangan water level control ini berada di industri-industri ya Karena kalau buat rumahan mungkin budgetnya agak terlalu besar Tetapi jika teman-teman punya budget ya silahkan pakai yang kayak gini Karena lebih praktis gitu Nah disini saya akan jelaskan untuk spesifikasinya Yang dimana di dalamnya itu sudah ada satu buah relay Yang bisa dioperasikan oleh tegangan 220V atau 380V Nah sebelum menjelaskan yang atas-atas ini Saya akan jelaskan dulu untuk spesifikasi dari water level control ini Nah disini sudah ada inputannya ya Yang dimana untuk tegangannya yaitu 220V atau 380V 50Hz atau 60Hz Dan kekuatan untuk relaynya disini atau NCNO nya ya Disini hanya 5A teman-teman Jadi jika teman-teman ingin memasang langsung ke pompa air Jika S0 dan S1 berarti 220V Jika S0 dan S2 berarti bisa memakai tegangan 380V Dan disini ada NCNO nya yaitu TCTA adalah NO TCTB adalah NC Jadi si TC ini adalah common nya teman-teman Dan disini ada S1, E2, E3 Yang berarti nanti untuk ke elektrodanya teman-teman Yang S1 di atas, E2 di tengah, E3 di bawah Nah nanti dipungsikannya disini Di Tandon nya atau di Torn nya Atau di penampungan airnya Karena ini adalah tipe yang NL1 Water level control ini untuk 1 tanky ya Atau hanya 1 penampung saja Ada juga yang tipe lain yang bisa 2 penampung teman-teman Atau 2 tanky Bisa atas, bisa bawah Kalau ini hanya 1 saja Nah yang atas ini kode-kodenya itu Yaitu yang ini teman-teman Lihat Nah disini kan ada S0, S1, S2, E1, E2, E3 Disini juga ada TCTB, TCTA Nah disini juga ada indikator lampu Jika relay nya kerja berwarna hijau Jika relay nya off warna merah Ini adalah indikator lampunya Nah disini ada 1 buah lubang yang tidak ada kodenya ya Berarti tidak dipakai teman-teman Biasanya yang tipe yang lain Yang buat 2 tanky Ini bisa dipakai Tetapi yang ini tidak bisa dipakai Yang dipakai hanya E1, E2, dan E3 Oke teman-teman Karena disini hanya menjelaskan untuk spesifikasinya Untuk cara kerja dan untuk pemasangannya Nanti saya akan share teman-teman Di video saya yang selanjutnya Jika teman-teman ingin membeli Butter level control ini Silahkan linknya ada di deskripsi ya Bisa di chat saja Untuk whatsapp nya Dan untuk email nya juga sudah ada Oke terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya